Oke, ini ada betina satu lagi Yang riwayatnya cukup memilukan Ekornya pernah putus Sampai benar-benar buntung Karena digerikitin tikus kayaknya Terus akhirnya udah sembuh Ini masa penyembuhan ya, udah kering Tinggal nunggu tumbuh aja Dan ternyata ini hamil guys Papaya aku suapin banyak banget Nih, nih, nih Ya ampun Kacau Eh Ini memang nakal Oke, nih, ada fenomena lagi Fenomena yang Tuh, barusan lihat ya Ini betina Itu juga betina Halo teman-teman, balik lagi di channel kita Zilla World Hari ini seperti biasa ada di AVRD Zilla Land Dan vlog hari ini Aku mau ngawasin beberapa ekor betina Yang sudah mulai gali-gali Pasir guys Untuk sarang, untuk bertelornya Jadi, karena setiap hari ini Aku kegiatannya seperti ini Jadi, aku mau kalian lihat Beberapa betina yang mau bertelur guys Jadi, ini adalah proses Beberapa proses dari betina-betina Yang lagi mau bertelur Karena beberapa betina disini ya Mengalami kejadian yang beda-beda Entah itu ada yang perutnya sudah berbentuk telur Ada yang sudah habis bertelur Ada yang jantannya juga aus terus Kayak, jadi kalau iguana di musim kawin itu Yang jantan perlu banyak minum juga guys Karena kadang-kadang ada yang kecolongan Itu jantannya ternyata dehidrasi dan malah mati Jadi, betinanya selamat dia bertelur seperti biasa Yang jantannya malah lupa dikasih air minum Terus lewat kecolongan guys Dan akhirnya mati Nah, disini banyak beberapa kasus-kasus seperti itu Dan aku mau liatin ke kalian Oke, kita lihat betina yang pertama Ayo Disini aku ada di atas tangga nih Seperti yang kalian lihat Nah, jadinya untuk ngawasin iguana-iguana Yang lagi beraktifitas disini itu gampang guys Oh iya, disini nih Ini tadinya kan di tengah sini Ini beneran mau aku pindah guys Ini mau aku potong, buang Terus, jadi kosong kan Rengang, terus disitu ada pasir juga Mau aku naikin Terus dikasih pasir guys Ini belum selesai ya Nah, biar disini juga luasa guys Nah, oke Jadi yang pertama Betina yang pertama Tuh Kalau kalian lihat di tengah sini Nah, tuh ada betina yang habis bertelur Udah beberapa hari lalu Seminggu yang lalu Dan kondisinya sekarang seperti itu guys Kalau kalian lihat vlog sebelumnya Dia tadinya ada disitu Aku karantina situ Dan kayaknya udah cukup Dia di karantina Udah makan Jadi aku lepas lagi keluar Biar dia bisa berjemur Dan minum Dan lain-lain Beraktifitas Sesuai dengan kemauan dia ya Nah, sekarang Tadi aku taruh di belakang Dan sekarang dia ada disitu Udah berjemur Mudah-mudahan selamat guys Karena ekornya juga mengkhawatirkan Kurus Dan makannya juga Masih disuapin ya Entah kalau dia makan sendiri sih Tapi disini yang jelas Sudah kusiapin Udah habis sih Papaya Potong kecil-kecil Biar yang kecil juga kebagian Terus ada kangkung juga Oke Itu adalah betina yang pertama Setelah bertelur Dan akhirnya Akhirnya dia berjemur disitu guys Nah Buat kalian yang tanya bang Setelah bertelur Setelah bertelur Itu gimana Untuk ngerawatnya Betina iguana Kalau dari pengalamanku Kalian ngerawatnya itu Yang penting adalah air Alias Dicekoin air ya Bukan dicekoin Dikasih air Terus dikasih pepaya Makanan yang mengandung Air banyak Buah-buahan Ada beberapa jantan Gading Cuma satu ini aja Yang dia Masih mode Kawin guys Tuh Jadi dia masih Ngawinin beberapa Betina disini Tapi betinanya udah gak mau Karena udah pada hamil Tuh Ini hamil Tadi aku udah hitung Sekilas ada 7 8 ekor 8 ekor itu Betina fix hamil Perutnya sudah pada besar-besar Ini untuk sementara aja ya Nantinya disini Aku rencananya mau bikin Seperti ini Kayak Tempoh gitu Berdiri Kurang lebih setengah meter Terus atasnya aku kasih papan Berbentuk L gitu guys Disini Nah Biar Nanti pada nangkering Seperti ini guys Di atas Ini sementara aja ya Ini belum Dipotong Nanti dibuang Terus Nanti mereka Bertenggernya disini Oke Kita ke next Betina ya Kita sambil jalan guys Oke Nah Nih ada fenomena lagi Fenomena yang Tuh Barusan lihat ya Ini betina Itu juga betina Jadi tadi Bukan kawin ya Kalau aku amat-amatin sih Kayaknya mereka ini Apa namanya Dominasi ya Jadi dominasi wilayah Jadinya Yang betina gigit Sama-sama betina juga Digigit guys Jadi seperti itu Dan itu biasa Betina-betina Biasanya gak terlalu fatal lah ya Kalau yang jantan Dengan jantan itu Yang bisa Bikin Salah satunya mati guys Oke Ini ada betina Satu lagi Yang Riwayatnya Cukup memilukan Ekornya Pernah putus Sampai benar-benar Buntung Karena digerikitin tikus Kayaknya Terus akhirnya udah sembuh Ini masa penyembuhan Sudah kering Sudah kering Tinggal nunggu tunggu aja Dan ternyata ini hamil guys Jadi dia sebelum digigit Sudah hamil duluan Terus akhirnya dia hamil Perutnya sudah besar Sudah mulai besar Dan mulai kelihatan dia Gali-gali Oke Ini betina semoga Semoga aman ya Mengurutkan telur Dengan lancar Dan Induknya juga selamat Oke Ini induk yang Satu lagi Nah ini Bisa dibilang Indukan yang ideal guys Jadi kalau kalian punya iguana Dan Lagi hamil Itu wujud Fisik idealnya tuh Seperti ini nih Jadi perutnya gendut Isi telur Dan pangkalnya juga Gendut guys Kayak itu tuh Pangkalnya gendut Sehat Makannya masih oke Nah biasanya Iguana-iguana yang seperti ini nih Dia bertelurnya langsung Seperti Apa ya Tidak terjadi apa-apa Jadi langsung bertelur aja Terus Ekornya gak kurus Dan makan lagi Dengan normal guys Oke guys Jadi Tadi aku sembari Nah ini pas banget Sebentar guys Ada Situasi yang harus direkam Yaitu Indukan yang mau bertelur Seperti ini nih Tuh dia akan gali-gali Biasanya nanti dia malu Kalau diliatin Dan bikin gak jadi Bertelur Jadi memang harus Butuh suasana yang Tenang Tidak diganggu Dan nyaman tentunya Pasirnya juga dalam Pasirnya dalam Terus Halus juga ya Tidak ada kerikilnya guys Oke dia lagi Menggali Pasir Untuk bertelur Mudah-mudahan nanti ya Sore Biasanya sore sih Jadi dia Akan testing-testing dulu Siang seperti ini Terus nanti sore Kurang lebih jam 5 Dia akan Mulai masuk kayak Kedalam goa Karena galianya udah dalem kan Nanti akan bertelur Sore-sore Dan selesainnya Biasanya jam 8-9 malam Gitu lah Rata-rata begitu Nah Aku mau cerita Tentang salah satu Iguana disini Yang aku kira tidak hamil Tapi ternyata hamil Karena ukurannya Saking jumbunya guys Oke Dita lain tidak bukan Ini Kalau hamil dia Ini adalah Anakannya Si Jabrik Waktu itu aku pernah jodohin dia ini Sama si Jabrik Terus sempet kawin Dan Lok ya Lok itu Kelamin jantanya masuk Kedalam betinanya Jadi berhasil gitu lah Terus nih Ini kan kayak gak hamil ya Tapi kalau kalian lihat Secara seksama Disini ada kayak Butiran-butiran yang Menonjol Tuh-tuh liat Kan Tuh liat Tuh ada butiran-butiran kan Kelihatan jelas Kalau dari atas ada kayak Butir-butir Telur yang ada di dalam perut Si betina ini Anakannya si Jabrik nih Agak sensi sih dia betinanya Tapi anehnya Kalau perutnya kayak langsing gitu ya Mungkin belum siap untuk bertelur Memang masih jauh dari Telurnya keluar Jadi telurnya itu masih Berkembang gitu lah guys Tapi kalau ukuran segini perutnya Dan tiba-tiba dia udah bertelur Ya mungkin Kemungkinannya ada dua Pertama Telurnya invertil Atau tidak ada isinya Yang kedua adalah Telurnya dikit Tapi kartil Nah tinggal pilih tuh Kalau wujudnya seperti itu Kalau yang perutnya sudah gemuk-gemuk Seperti yang ini tadi Nih liat Ini gemuk banget Ini juga gemuk Terus Ada lagi Ini gemuk Ini jantan bro Nih 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 Tuh Ekornya udah kurus ya Kalau kalian lihat ya Tuh Ekornya udah kurus Jadi serem Mudah-mudahan secepatnya keluar Telurnya Nah ini juga 50-50 Antara udah Ada isinya atau nggak Nggak tahu Nggak kelihatan Sensi banget Yang jelas sudah Kelihatan tuh ini Tuh guys Nah itu Oke Ini jantan si Voldemort nih Nggak tahu kenapa ya Dia makannya tuh lancar Dan makannya tuh termasuk banyak guys Aku suapin soalnya Tapi dia tuh nggak gendut-gendut Lihat Ekornya tuh Lihat Kurus banget kayak sakit kan Tapi aslinya dia tuh makan lancar Nggak tahu udah Ini juga kurus Cekung Pokoknya tanda-tanda iguna sakit lah ini Tapi anehnya dia makan lancar Kangkung Papaya Aku suapin banyak banget Nih 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 Huhuhuhu Tutututututututut Oh ya ampun Kacau Eh Ini memang nakal Nih Jadi isangnya iguna jantan Itu kayak gini nih Dia suka ngejarin Semua iguna ya Yang kecil Yang besar Kata udah dia Pinginnya apa Padahal yang dikejar itu segini nih Jadi yang dikejar segini nih Dia lari Dia jantan Jantan Gak tau mungkin dominasi wilayah Ini lagi amel nih perutnya Sudah mulai lembung Gak tau sih ini kenapa Kayak kamu sih kenapa Dia birahinya kayaknya telat Jadi yang lain udah selesai birahi Jadi dia baru on fire-nya sekarang Oke kalau dari kalian bang Itu ada yang iguna kecil-kecil Digabungin sama yang besar-besar Apa gak apa-apa Nah ini melalui proses adaptasi dulu ya Jadi pertama si kecil-kecil ini Disini itu aku masukin kandang ini guys Terus udah lebih dari 5 bulanan Terus aku baru ngeluarin si baby-baby ini Setelah dia udah adaptasinya selesai Terus akhirnya sama yang besar-besar Dia akur Lain halnya kalau misalnya aku beli baru Kecil-kecil terus aku masukin sini Biasanya tau-tau satu hari kemudian Aku cek lagi sudah hilang guys Yang kecil-kecil karena dimakan kanibal ya Yang besar itu Jadi buat kalian jangan asal-asalan nyampur langsung Guna kecil dan besar Baiknya sih dipisah aja yang kecil sendiri Yang besar sendiri Pokoknya gak terlampau jauh lah ukurannya guys Sebenernya ini resiko juga sih Tapi karena sudah adaptasi dari awal Dan ini udah aku cek Udah berapa bulan ya Dia jalan disini tuh Aman-aman aja Jadi yaudah Tidak apa-apa guys Sudah akur Ini perlu adaptasi juga Dan ngomong-ngomong tentang adaptasi Itu mereka tahun ini Karena ini Tahun pertama dia di Averzilla land Bertelornya ya Jadi mungkin prediksi kursi dia akan bertelornya akan kurang maksimal Karena pertama dia ada adaptasi dulu disini Adaptasi tempat Habis itu dia akan gendut dulu Makan Tau tempat minum Tau tempat makan Terus tau Kalau aku yang ngasih makan Kalau malam tidur dimana Dan Nangkeringnya dimana Dan lain-lain guys Karena pertama iguana aku masukin disini Itu mereka langsung Lari ke pojokan Ke tembok disitu Terus langsung pada Mau Lompat-lompat Mau kabur lah intinya Semua iguana yang pertama kali Aku masukin disini kayak gitu Jadi Ya adaptasi dulu Kurang lebih setahun lah ya Satu musim bertelor Terus baru mereka Tahun keduanya Biasanya telurnya jadi banyak Jadi Maksimalnya besok Tahun depan ini Baru maksimal guys Plus aku nambahin Kotak pasir ini ya Kotak pasir yang nanti OTW Jadi sekalian mereka adaptasi Dan akan bertelur disitu guys Mantap Sambil nungguin hypo besar Soal layar dapat jodoh Dan itu yang Green juga Ini Ini aku mau cerita dikit nih Yang kecil-kecil ini Nah ini kenapa aku pisah Karena mereka Waktu itu Itu kecil sendiri Tapi sekarang udah agak besar sih Tapi dan dia ini Istimewa si dua ekor nih Yang satu adalah Red Red biasa sih Tapi matanya tuh Kayak Bajak laut guys Jadi aku namain Bajak laut Matanya tuh dari lahir Dia kayak Katarak gitu ya Jadi mata yang kiri Nah itu yang di depan kalian itu Dia agak Rabun Bukan rabun ya Katarak lah Itu liat Tuh matanya seperti itu guys Jadi dia gak bisa Lihat dengan jelas Mungkin ya Bagian kiri Terus yang ini Istimewanya adalah Matanya Kalau aku liatnya sih Dia agak Hitam gitu ya Beda sama iguana yang lainnya guys Gitu Jadi aku pisahin Mudah-mudahan besok dia Udah agak besar Baru aku lepas guys Oke sepertinya kayak gitu dulu Kalau kalian jadi Tentang iguana yang hamil Ada beberapa kondisi Yang harus kalian ketahui Ada yang habis bertelur Ada yang masih Nginong telur Ada yang gak keliatan bertelur Tapi ternyata ada telurnya di dalam Dan lain-lain Mungkin nanti ada kejutan-kejutan lain Dari indukan-indukan iguana ini guys Buat kalian yang punya pengalaman Tentang iguana indukan Yang lagi Hamil Atau yang lagi bertelur Pokoknya yang kondisi-kondisi Musim kawin bertelur Kawin bertelur Menetas Kalian bisa tulis di komen Mungkin ada ide-ide Atau saran dari kalian Bang itu Misalnya ya Bang itu Kotak pasirnya kurang tinggi Atau Bang itu Tangkeringnya harus lebih banyak Atau bagaimana langsung tulis di komen Oke Kita sharing-sharing bareng di komentar Thank you Subscribe Like dan komen untuk mendukung channel ini Agar tetap kembang Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya Semoga administrasi kalian yang Biar ikut atau Reptilanya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax